selamat menikmati Apa itu Deskritif Text? Definisinya adalah sebuah teks yang menjelaskan orang, tempat, hewan, atau benda Adapun tujuan daripada Deskritif Text adalah untuk menjelaskan secara rinci orang, tempat, hewan, atau benda tersebut Kalau kita ingin membuat teks deskripsi atau Deskritif Text Kita harus memperhatikan susunannya Yang pertama, dalam susunan kalimat Deskritif Text harus ada Identification Biasanya ada di paragraf pertama Yaitu untuk menjelaskan atau mengenalkan objek yang akan dijelaskan atau dipaparkan di dalam teks tersebut Yang kedua, susunannya harus ada Deskripsi Yaitu penjelasan secara rinci mengenai objek tersebut Baik dari segi bentuknya, warnanya, ukurannya, kondisinya, dan lain sebagainya Anapun, ciri-ciri bahasa yang sering digunakan dalam Deskritif Text adalah Penggunaan to be yang bentuk present Yaitu is, m, a Dan juga kalimatnya menggunakan pola kalimat present and Dan juga banyak menggunakan adjective atau kata sifat Contoh Deskritif Text disini adalah My lovely cat Kucing kesayangan saya Biasanya Deskritif Text itu menggunakan My power Kucing kesayangan saya Paragraf pertama I have a stray cat as my pet Saya mempunyai kunci mudah Sebagai biaraan saya Paragraf pertama ini disebut Identification Yaitu mengenalkan Mengidentifikasi objek yang akan dijelaskan selanjutnya di paragraf berikutnya He is really playful He love to play with me And the new things he found He has orange and white fur His fur is so soft He has long tail He likes to play with you He is also always try to catch his tail sometime I also like to hold him in my mind Ini contoh daripada Deskritif Text Paragraf pertama merupakan Identification Pengenalan objek Oh saya mempunyai kucing Paragraf kedua atau paragraf selanjutnya Menjelaskan secara rinci Bagaimana keadaan dari para kucing tersebut Inilah yang disebut dengan Deskritif Text Pemijanlah Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!